Hai Sobat Bagi penggemar superhero Spider-Man, kalian pasti udah pada tau kan Dengan kostum Peter Parker yang terbaru Untuk film Avenger Civil War, Infinity War, Endgame, dan Far From Home Hingga film terbarunya, yakni Spider-Man No Way Home Pada foto ataupun video yang beredar di jagad internet Kelihatan banget kalau kostum yang digunakan Peter Parker ini Akan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari kostum sebelumnya Selain Iron Man, kayaknya Spider-Man juga termasuk salah satu superhero Yang memiliki banyak perubahan kostum dari masa ke masa Gak percaya ya? Itulah yang akan kita bahas kali ini Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu Agar bisa saling berbagi inform menarik dari channel Sudut Kiri Pertama, The Amazing Spider-Man TV serius tahun 1977 Kostum Spider-Man di serial The Amazing Spider-Man ini sebenarnya bukan pertama kali muncul ke layar kaca Sebelumnya ia pernah hadir di The Electric Company yang ditulis oleh Morgan Freeman Pada serial ini kostum Spider-Man diberi sedikit perubahan seperti logo pada dada Lebih simpel dan menambahkan ikat pinggang serta webshooter di tangannya Kedua, The Japanese Spider-Man tahun 1978 Gak cuma di Hollywood, ternyata Spider-Man juga ada versi Jepangnya Alih-alih berbeda cerita, Peter Parker disini digambarkan sebagai seorang pembalap motor Yang mendapatkan kekuatannya dari alien yang sedang sekarat Spider-Man di Jepang juga bisa dipanggil Megazar seperti Power Ranger Buat lawan monster-monster raksasa Ketiga, Sam Raimi Spider-Man tahun 2022 Mungkin kamu lebih mengenal Spider-Man yang satu ini yang diperankan oleh Tobey Maguire Dipanggil Sam Raimi Spider-Man karena ialah yang menjadi direktor dari film trilogi ini Banyak yang mengatakan terutama fan Spider-Man kalau trilogi besutan Sam Raimi ini Merupakan yang terbaik dari semua film Spider-Man Kalau menurut kamu gimana? Keempat, The Bikes White from Spider-Man 3 tahun 2007 Pada film ini sebuah simbiot yakni Venom diceritakan jatuh dari sebuah pesawat Dan mencari inang untuk disinggahi dan yang terpilih ialah Peter Parker Sebelum akhirnya pindah ke Eddie Brock Pada awalnya perilisannya kostum hitam Spider-Man ini booming banget Pokoknya kalau kamu pernah ngomongin kostum Spider-Man hitam ini di sekolah artinya kita seumuran Kelima, The Amazing Spider-Man tahun 2012 Nah ini dia nih film yang sempat membuat bingung fan Spider-Man Pasalnya setelah Spider-Man 3 entah kenapa Sony malah membuat reboot dari Spider-Man dengan Andrew Garfield sebagai Peter Parker Dari warnanya kostum Amazing Spider-Man ini masih sama dengan yang versi Tobey Maguire Tapi disini Peter menggunakan warna biru yang lebih banyak dan desain yang lebih tajam Keenam, The Amazing Spider-Man 2 tahun 2014 Setelah menerima banyak kritik negatif akan kostum sebelumnya Akhirnya Sony mengubah desain kostum Peter Parker di film selanjutnya menjadi Spider-Man yang mirip di komik banget Mulai dari warna, corak sampai besar mata yang mirip Gimana guys, mirip kan? Ketujuh, Spider-Man Homecoming tahun 2019 Lagi dan lagi, film Spider-Man hadir namun dengan cerita yang berbeda Kali ini Spider-Man benar-benar dibawa atap Marvel Cinematic Universe atau MCU Dan bergabung dengan Avengers Kostum ini membuat para fans senang dan kagum Karena akhirnya ada kostum Spider-Man yang benar-benar mirip banget di komik Karena artikulasi matanya yang bisa bergerak-gerak sesuai ekspresi Peter Parker Kedelapan, The Iron Spider dalam film Avenger Infinity War tahun 2018 Kostum Iron Spider yang dikenalkan pada Avenger Infinity War Begitu kostum ini ditunjukkan di trailer Sontak para fans Marvel khususnya Spider-Man senang bukan main Masih menyimpan ciri khas Spider-Man dengan aksen merah dan biru Kostum Iron Spider ini pun diberi sentuhan warna tambahan emas Karena kita semua tahu Tony Stark suka warna itu Dan ialah yang mendesain kostum ini Marvel tidak menunjukkan banyak fungsi dari kostum ini Selain bisa mengeluarkan kaki laba-laba tambahan di punggungnya Dan bisa membuat Peter bernafas di luar angkasa Nah, gimana nih sobat? Sekarang udah tahu kan berapa banyak perubahan kostum Spider-Man Dari masa ke masa? Favorit kamu yang mana nih? Sekian info menarik dari sudut kiri Terima kasih dan sampai jumpa